Intro Intro What's good internet? It's your boy statement, gue udah balik lagi di Jakarta Thank you so much yang udah nontonin vlog Bali Hari ini gue mau update sama kalian Toko what's good What's good coffee yang di Tangerang Di Islamic Village Center Gue mau kesana sekarang pengen liat progresnya kayak gimana Tapi sebelumnya ini ada tips Seputar bisnis perkopian Bukan begitu Prio? Jadi gue disini sama Prio sama Bu Bu Rinda Kita mau belanja Tipsnya mungkin udah banyak yang tau Tapi kita mau kasih tau aja Kalau kalian mau buka coffee shop di daerah Jakarta Atau mungkin lebih tepatnya Jakarta Selatan Karena tokonya di Jakarta Selatan Untuk berbelanja perintilan-perintilan Kayak misalnya Bartul, cangkir, gelas, segala macem Atau mungkin yang lain-lainnya juga banyak sih sebenernya Gak cuman coffee shop doang Restoran juga bisa F&B lah seputar F&B Ini toko paling murah dan paling legend di Jakarta Selatan dari dulu Namanya Toko Dewi Oke Akhirnya kita selesai juga Tadi di Toko Dewi Memakan waktu sekitar 2 jam Dan sekarang mau share list belanjaan kita apa aja Prio? Banyak Ini 1 Ini 1 Jadi total ada 4 bond 5 malah Bonds, cuci piring, chopstick, frypan, food tong Cepet Gak ngomong, capek nahan Jadi itu dia semuanya udah dibeli Total itu kita tadi Harganya 6,5 Cuma Bubu gimana tekniknya Bubu? Tekniknya adalah Ci, ada diskon gak Ci? Saya udah sering beli disini nih Biar langganan Gak udah 5% Jadi akhirnya dari 6,5 turun ke 6,1 juta So, itu kenapa gue share Gue harganya Karena gue pengen kasih tau kalian aja Diluar mesin kopi dan grinder Bar tools abis di segituan Kalau lu mau buka coffee shop yang espresso based Mungkin 5 jutaan sih Mungkin 5 jutaan Tadi kan kita juga ada upgrade buat cabang yang lain juga kan Ya segituan lah Ya 5 sampai 7 lah Kalau misalnya tergantung ukuran bar lu Dan kebutuhan-kebutuhan lu di bar So, welcome to what's good coffee Tangrang Karawaci Ini dia tempatnya Udah mulai keliatan Jadi lu bisa liat di belakang gue Ini udah ada barnya Dengan lampu-lampu estetik diatasnya Nah udah ada sofa juga disini untuk seatingnya Dan di sebelah sini ada meja yang nempel tembok Ini 1,2,3,4,5,6 Ada 6 bangku disini Lengkap dengan 2 colokan disitu Jadi kalau mau push rank Sabi Kalau mau pacaran nempel-nempel Sabi Walaupun sebaiknya menikah dulu baru pacaran Bukan begitu bapak Bukan begitu ibu Ini dia barnya Kita sekarang lagi menungguin mesin kopi Ini chiller udah masuk Tinggal dibuka stikernya Nanti disini bakal buat mesin kopi Sekarang kita menuju outdoornya Eh bubu Hai Jelasin dong Apa nih konsepnya untuk halaman belakang Sebenernya ini konsepnya piknik ya Piknik ya? Konsepnya piknik Sini dong kamu Nice Tadam Ini konsepnya piknik dan festival Jadi sebenernya nanti kalau kita mau bikin acara Ini juga enak kan Enggak juga Terus nanti ini akan dikasih Apa namanya Ticker lagi Jadi kalian disini bisa lesehan Sambil nyore kan Nyore lesehan gitu ya Sambil melihat pemandangan Burung-burung berpical, berterbangan Wow ini keren sih Coba kamu lihat disini dulu buat thumbnail Aje Tapi sebenernya masih ada beberapa yang pengen kita ganti Tapi masih Sekarang lagi kreatif blog banget sih Tadi kita pengen kasih level-level disini Bangku yang level gitu ya Cuman mungkin nantilah setelah Kita pokoknya selalu opening dulu aja Ngelihat antusias orang-orang Bumbi Tangerang seperti apa Kemudian nanti Nah ini yang bakal jadi Apa bu? Tempat graffiti ya Tempat graffiti Oh iya 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 So ini gerbang samping ruko nya What's good copy Gue gak tau ini nanti mau dibuka atau ditutup Kalau enaknya kalau ditutup Lu pesen dulu ke dalam Baru nanti lu masuk kesini Cuma kalau dibuka Enak aja sih Lebih plong gitu Nah ini dia gangnya So liat lumayan luas Di sebelah kiri gua ada 4 meter 80 Semboknya Sebelah kanan gua ada sekitar 7 meter Tadi udah diukur panjangnya dari ujung sini ke ujung sana Dan ini nanti gangnya yang bakal gua jadiin untuk Semacam graffiti ala-ala di Melbourne gitu cuy Ala-ala di CBD di Melbourne Kan ada tuh gangnya yang graffiti semua kiri kanan Jadi vibe nya bener-bener di dalam tuh Apa? Minimalis yang skandinavian gitu Di luarnya outdoor sebelakang piknik Nah disininya Melbourne atau ya street art gitu lah Konsepnya beda-beda Jadi 1 tempat dengan 3 konsep Nah jadi di tembok ini kanan kirinya Itu bakal gua bikin kompetisi graffiti So buat anak-anak yang hobi ngaleng Kita jadi kasih tau hadiahnya Bobo Hadiahnya belum fix Bobo Hadiahnya belum fix Pokoknya ada Pokoknya ada Yang jelas karyanya akan terpampang Yes yang jelas karyanya akan terpampang So buat kalian yang pengen ikutan Atau kalian tukang pengaleng Atau kalian kenal temen kalian yang keren banget Artnya Kaleng-ngaleng-ngalengnya Apapun lah Pokoknya mediumnya adalah tembok Kalo misalnya mereka mau kreasi disini silahkan banget Temanya coffee shop ya? Ya engga juga sih Bebas sih Gak perlu ada tema Aku malah pengennya temanya kopi Jadi kayak entah nuang kopi Entah kayak Tapi bebas sih World art juga bisa Soalnya kan mereka submit dulu Nanti mau kayak gimana So kalo misalnya kalian tertarik Mau ikut Submit Fotonya Atau artwork kalian Yang pengen kalian hantem Di tembok di What's good coffee Tangerang ini Nanti gua akan pilih Untuk Delapan orang Untuk delapan orang peserta Bakal ada hadiahnya Nanti gua akan umumin lagi Di vlog selanjutnya Kalo harganya udah fix Tapi yang jelas Gua akan pilih Dan karyanya akan terpajang terus disini Ya Itu aja sih Update-an tentang What's good coffee di Tangerang Nah Satu hal lagi nih Tambahan nih Ini business opportunity So kita udah sampai Di lantai 2 nya What's good coffee Dan di lantai 2 ini Kita gak ada ide untuk bikin apa-apa Jadi tempat ini kosong Tempat ini ukurannya 4 meter x 10 Sudah ada kamar mandinya Sudah ada wastafonya Tinggal Kalian isi Jadi sebenernya ini adalah Kalian yang lagi cari tempat bisnis Di Tangerang Ingin berpartneran dengan What's good coffee Bisa aja Langsung hubungin gua Gua nyarinya sih Either lu mau bikin co-working space Barbershop Toko vape Atau apapun yang emang bisa hand in hand Jalan barangan sama coffee shop Dan Ini udah confirm ya Harganya Untuk yang ingin sewa disini Harganya itu 50 juta per tahun Termasuk listrik Mantep banget tuh harganya Nah jadi langsung aja bisa langsung email Ke what's good coffee Nanti Kita akan pilih kalau tertarik Dan kalau mau lihat-lihat Juga boleh langsung main kesini Hubungin aja email what's good coffee Dan what's good coffee yang di Tangerang ini Sebelahan, tetanggaan, dan partneran Sama baso Aci Akang So kalau kalian lagi disini Dan pengen nyobain baso Aci Akang Pengen banget baso Aci Bisa langsung dipesen Dan makan disini Kayak ibu yang satu ini nih Gimana bubu? Ini tuh terbaik banget sih Wah Pokoknya kalau misalkan Nokro disini Harus pesan baso Aci sih Ini menu wajib aku kalau kesini soalnya Antibosen mau makan ini ibu Coba kenain Aku ngelakan bosen lu boh Ini enak banget soalnya Gimana nih Kang kopi Kena baso Aci Gimana nih Gak bisa ngomong gue Gak bisa ngomong gue Gak bisa ngomong gue Hobi ini gue beginia Dan ternyata kadang partneran Hahaha Sebelahan banget lagi Sebelahan banget lagi Ya Allah udah kayak kuli Gue mau Pake turbinnya Allah Allah Wow Wow Bagus ya bubu Yogi Bagus banget sih So we stayed out here sampe malem Cuma pengen liat kayak gimana Pemandangannya kalo udah malem And I'm diggin it I'm feelin it The sky's purple Ini keren banget sih Kurang senja apa coba Disini Lampunya udah lampu-lampu gantung Outdoor Feels amazing It feels like Picnic Seperti yang Kita semua pengen dari awal gitu Ini desainnya tuh gabungan kemal sama permata Cucok What's good kemal sama permata Yoi Gila Gila So I'm back at the studio Di ruangan ini Yang di beberapa vlog sebelumnya Gue pernah bilang kalo gue akan improve ruangan ini Menjadi studio buat gue kerja Dan gue shooting-shooting video yang Bersifat Gak jalan-jalan Kayak misalnya konten-konten gue dibahas Konten-konten gue express Atau gue akan bikin di ruangan ini Dan improvement-improvement yang harus gue banget bikin tuh Ada banyak ya Tapi pertama Yang paling penting banget itu lighting penerangan Karena sekarang gue cuma ada satu lampu Dari atas sebelah sini Dan itu lampu rumah Dan Gak rata aja gitu Lightingnya gak bagus Karena sekarang Gue ada di ISO 6400 Ya agak terlalu tinggi Jadinya Noise-noise gini Dan kualitasnya kurang bagus Gue Gak ada budget untuk beli lighting-lighting yang professional Jadi gue beli yang Solusi-losi Paket murah Video studio lighting And we're gonna unbox it right now Dan kita main coba Sailor Så Dan Push Oke lampunya udah gue pasang di sebelah sini Adap ke arah muka gue Dan lampu kamar gue yang di atas gue matiin Karena gue bener-bener pengen cuma satu doang Key lighting kenain muka gue Karena ruangannya juga gak begitu besar Dan kalian bisa lihat sendiri perbedaannya Mungkin sekarang gambarnya kualitasnya lebih bagus Karena esok berhasil gue turunin dari 6400 Menjadi sekarang 800 So yeah that will be the studio setup Mungkin nanti di belakangnya akan ditambahin aksesoris lagi Sedikit lebih banyak Atau mungkin kalian pengen lightingnya lebih terang lagi Jadi gue tambahin lampunya satu lagi sebelah sini Comment down below let me know Dan sebelum gue tutup videonya Gue mau berterima kasih sebanyak-banyaknya Buat temen-temen yang udah nonton video kemarin Hexom 100 juta That was insane Kalian udah suka editannya Editannya menurut kalian keren Menghibur gak berasa bang Video 20 menit Thank you thank you so much Dan sebenernya gue mau cerita Kalau misalnya itulah yang terjadi Kalau gue punya waktu lebih untuk ngeditnya gitu loh And that's why Gue gak upload setiap hari lagi kayak kemarin Karena nomor satu capek Yang kedua penat Yang ketiga Gue gak punya waktu untuk berkreasi gitu Berkreatif Karena kan sebenernya walaupun vlog Lu cuma bisa bikin vlog doang Vlog itu kan tetap Bentuk seni gue Media seni gue And art takes time Dan kedepannya juga Bakal ada konten-konten dibahas Konten dibahas yang pertamanya Bakal gue bikin sama Bubu Ngomongin gaji 8 juta Wah gue gak mau ngomongin si Orang yang gaji 8 juta itu sih Tapi lebih ke Sharing pengalaman gue sama Bubu First job kita gimana Gaji fresh graduate kita berapa Kerjaan kita apa Perjalanan hidup aja sih Dan Mungkin gue sama Bubu juga Akan bikin podcast berdua Podcast pertama Mungkin akan direkam dengan handphone Pake aplikasi anchor Supaya bisa langsung naik ke spotify Dan soundcloud Dan ya supaya kalian bisa Aksesnya mudah Itu sih Itu aja pesan-pesannya Dan jangan lupa juga Gue lagi cari Partner buat bisnis di WGC Karawaci Untuk lantai 2 nya Kalau kalian mau buka ke working space Barbershop Vapor dice Atau kalian ada ide lain Yang kira-kira bisa Cocok sama coffee shop Di atasnya coffee shop Let me know Dan juga Untuk kompetisi graffiti Kasih tau juga ke gue Kalian kalau yang mau bergabung Kirim gambar Yang kalian mau pantek Di What's Good Gue cuma ada slot Buat 8 peserta Bakal ada hadiah uangnya Nanti akan gue ngomongin lagi berapa Kirim semuanya Ke email What's Good Coffee Gue tunggu So yeah That's it for today's video Thank you for watching Jangan lupa like, share, subscribe And I'll see you In the next video Peace I am what I am today Cause I did it my way None y'all can say And there's life for the next one Jadi pertanyaannya Megang EXO 100 juta Gimana Pak rasanya Enak banget Kayak enggak 100 juta rasanya Sebenernya To be honest Ya sebenernya Kan cuma 3,4 Harganya sih Gue tau gak sih Di video itu Langsung kayak Ancer Kayak skip a beat gitu Pas dia megang Takut jatuh cuy Karena dia selalu ngejatuhin barang Kalau di rumah Bayangin Kalau tuh jatuh 100 juta Gue jual Apasin kopi Cuma Sebenernya Yang paling penting Udah gue beli Yaitu lighting Ada siapa nih Ada siapa nih Ada siapa nih Mau ikut ini syuting Mau ikut ya Iya Aduh Ada apa bos Raylo nih Lelo wants to say hi Halo Halo ngaps Jadi selesain dulu ya Kita ngomongin dulu ya Sampai jumpa di video